Gak bisa dibantah dan gak bisa disangkal kalau ini adalah hape paling bagus dari Realme, plus ini adalah hape yang paling worth it buat tahun 2021. So, guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Realme GT Neo 2, smartphone flagship dari Realme di tahun 2021 ini. Buat harganya sendiri, ini cuma tersedia dalam satu pilihan harga aja ya, yaitu yang Rp 6.499.000 dengan varian kapasitasnya yang 12GB RAM dan 256GB internal memory. Coba aja Realme masukin varian yang 8x128GB, pasti harga yang ditawarin bisa diangka Rp 5.000.000.000 dan itu otomatis bisa bikin sebelah panik. Buat desainnya sendiri, ini tersedia dalam dua pilihan warna ya. Pertama ada Neo Green kayak yang aku pakai ini dan satu lagi itu Neo Blue dengan warna yang lebih normal. Yap, yang ijo ini gak normal. Lihat aja desainnya, ini rame bener, udah kayak pasar malam. Tapi itu kalian bisa nilai sendirilah, sesuaiin aja sama selera kalian. Nah, kalau buat frame kameranya ini sendiri aku cukup suka ya. Tatanannya unik dan gak asal juga buat peletakan kamera-kameranya. Enak dilihat dan gak terkesan berantakan. Untuk frame di sisi-sisinya ini berwarna hitam ya untuk unit Neo Green ini. Dengan di sisi atas ini cuma ada lubang mic. Di kanan ini ada tombol power. Di kiri ini ada tombol volume. Dan di bagian bawah ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual SIM tanpa microSD. Terus ada lubang mic, lubang USB-C dan grill speaker. Untuk speakernya ini stereo dengan kualitas suara yang udah oke. Meski saat terlalu keras ini agak cempreng. Nah, kalau buat layarnya sendiri, Realme GT Neo 2 ini dibekali dengan layar berpanel AMOLED. Resolusinya Full HD Plus dan luas layar ada di 6,62 inci. Untuk layarnya ini udah support HDR10 ya. Jadinya untuk menikmati video-video atau film-film yang udah support juga bakalan makin enak buat nonton di sini. Warnanya jujur ini keluar banget. Gambarnya tajam dan overall layarnya ini buat dipakai nonton enak banget. Apalagi speakernya udah stereo ya. Jadinya ini adalah perpaduan yang perfect. Untuk refresh rate-nya ini ada di 120Hz yang bisa kita set ke adaptif. Jadinya bisa menyesuaikan layar apa yang lagi kita buka. Bagus juga lah untuk menghemat daya baterainya biar nggak di 120Hz terus. Untuk kecerahan layarnya ini juga ada di 1300nits. Yang untuk penggunaan di luar ruangan udah bisa banget. Dan ini masih kelihatan sangat jelas. Oh iya, untuk fingerprint juga udah ada di dalam layar ya. Yang kecepatan bacanya udah tergolong cepat meski bukan yang tercepat. Overall buat kualitas layarnya ini aku nggak ada komplain sama sekali. Realme tuh seakan tau ya kebutuhan kita dan mereka bisa maksimalin itu di sini. Oke, kalau buat performanya Realme GT Neo 2 ini dibekali dengan SOC dari Qualcomm. Yaitu Snapdragon 870. RAM-nya ini 12GB. Internal-nya 256GB. Sistem operasinya Android 11 dengan basis Realme UI 2.0. Buat dipakai harian udah pasti lancar pake banget ya. Buat yang belum tau, Snapdragon 870 ini adalah chipset gahar yang bisa dibilang ini terbaik nomor 2 lah. Buat tahun 2021 ini. Di bawah Snapdragon 888. Sementara itu buat skor benchmarknya sendiri ini juga udah menjanjikan banget nih. Antutu Versus 9 ini bisa dapetin skor di 700 ribuan yang udah tinggi banget buat HP 6 jutaan. Terus Geekbench 5 ini bisa dapetin skor 1012 buat single core-nya dan 2922 buat multi core-nya. Untuk dipake main game juga kebanyakan game-game yang udah ada ini bisa lancar banget ya buat dimainin. Mobile Legends aman di settingan Ultra dan High Frame Rate Mode On. Terus PUBG Mobile juga aman dari Smooth Extreme sampai ke HDR Extreme-nya bisa kita pake. Atau kalau kalian mau dapetin grafik yang lebih gila lagi bisa pake Ultra HD Frame Rate Ultra-nya. Terus kalau Genshin Impact ini juga aman ya di lowest 60 fps yang cukup stabil di frame rate tertingginya. Sementara kalau kita set ke rata kanan, fps stabil di angka 40-45 fps-an. Overall performanya bagus, stabil dan suhunya pun terjaga dengan bagus. Mantap. Untuk kapasitas baterainya ini ada di 5000 mAh ya yang efisiensi dayanya tergolong bagus. Nonton Youtube selama 1 jam, baterainya ini berkurang 7%. Main IG dan TikTok selama 1 jam, baterainya ini berkurang 15%. Dan main Genshin Impact di settingan Highest selama 1 jam, baterainya ini berkurang 27%. Sementara itu untuk kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 65W yang super ngebut. 50% ini butuh waktu 10 menit aja dan 100% ini butuh waktu 32 menit. Oh iya, untuk NFC smartphone ini udah punya ya. Aman lah buat kalian yang emang butuh cek atau top up kartu e-money kalian. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi Realme GT Neo 2 ini dibekali dengan setup triple camera. Pertama, ada kamera utama yang punya resolusi 64MP. Kamera ultrawide yang punya resolusi 8MP. Dan kamera makro yang punya resolusi 2MP. Sementara itu buat di bagian depan, smartphone ini punya kamera beresolusi 16MP yang posisinya ada di pojok kiri atas layar. Buat hasilnya, ini aku suka ya. Warnanya keluar banget. Dan pemikiran saya ini luas, detail cakep dan udah sesuai lah sama jati diri smartphone mid-end di harga segini. Mantap! Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk low lightnya ini juga kebantu banget ya dengan adanya night mode yang bisa bikin foto minim noise dan kelihatan lebih terang. Fitur yang emang bagus buat maksimalin kamera di HP ini. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Realme GT Neo 2. Direkam menggunakan resolusi 1080p 30fps. Yes, hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat ke sana. Buat ke langit seperti ini. Ini kira-kira masih jam 10 ya. Dan kondisinya ini lagi gak lumayan terang. Tapi gak mendung juga. Oke, gitu aja. Kita pindah ke kamera depan. Oke, ini adalah hasil contoh perekaman video kamera depan dari Realme GT Neo 2. Derekam menggunakan resolusi 1080p 30fps. Hasilnya seperti ini. Oke. Coba kita sambil jalan aja kali ya. Buat ngetes kestabilannya. Oke. Oke, gitu kita balik ke studio. Yuk. Oke. Kesimpulannya tentu aja aku berani bilang ini adalah HP terbaik di harga 6 jutaan. Bagus banget. Mulai dari layarnya, performanya, kameranya juga oke. Kayak susah cari celah lah buat jelek-jelekin HP ini. Good job buat Realme. Oke. Mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.